Sedikitnya puluhan kapal motor nelayan bersandar di dermaga TPI Samudralam Pulau Banda Aceh karena tidak melaut. Hal ini dilakukan sejumlah nelayan Aceh karena mereka memperingati hut kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 tahun. Sejak beberapa hari lalu nelayan di sana sudah mulai memasang bendera puna putih di masing-masing kapal mereka. Bahkan beberapa kapal yang siap untuk melaut harus menunda keberangkatan karena ikut memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Seperti kapal motor nelayan Jasa Poma asal Aceh Timur, sejumlah persiapan melaut seperti memasuk bahan bakar, stok es, serta perbaikan jaring nelayan sudah dilakukan. Namun karena ingin memberiakan peringatan 17 tahun, mereka tidak berangkat dan akan berlayar pada esok dini hari. Hari ini tidak bisa berangkat. Kalau pagi, kalau sore-sore nanti malam baru siap berangkat. Hari ini kan 17 Agudus, ulang tahun Indonesia. Memuat-muat kayak ini, isi air, minyak, es, rencana, kemarin kita muat. Tidak bisa berangkat 17 Agudus, muat hari ini, nanti malam baru berangkat ke laut. Aturan dilarang melaut ini sudah diatur dalam hukum adat Panglima Laut Aceh yang harus dipatuhi oleh nelayan Aceh karena ada sanksi hukum adat yang ditetapkan jika melanggar aturan itu. Sementara itu, sejumlah perayaan hari besar lainnya seperti peringatan tsunami, perayaan mulit nabi, hari Jumat, dan perayaan hari raya umat Islam selalu diperingati oleh nelayan dengan cara tidak melaut dan memilih berkumpul bersama keluarga.